Kita akan buka di Efesus pasal 2, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Jadi kita sudah dibangkitkan dan tempat kita di surga saat ini, ini sudah berkali-kali diucapkan di tempat ini oleh siapapun, oleh pengurus juga semua. Ini supaya kita tertanam betul bahwa kita memang berjalan di dunia, tetapi ada bagian dari kita yaitu spirit yang ada bersama dengan Tuhan di surga. Ini fakta rohani, ayat 7. Supaya di masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Jadi kalau orang kaya itu punya mental begini, aku tidak ingin lagi apa-apa karena semua sudah punya. Jadi kalau kita baca Masmur 23, Tuhan adalah gembalaku, bahasa Inggrisnya, I shall not want. Jadi aku tidak ingin. Kenapa ya sudah punya? Ini maksudnya ya. Kaya berlimpah-limpah, mau sembuh? Sudah. Punya, mau ada kebutuhan? Sudah, sudah punya. Kita akan belajar bagaimana me-work out apa yang sudah kita punya, sehingga kita tidak di-drive oleh keinginan yang wild, yang tidak terkontrol. Tetapi kita bekerja mengeluarkan keselamatan itu. Kaya itu bukan sekedar punya, tetapi lebih dari semua yang kita butuhkan sudah ada. Bukan hanya dengan hal materi, tetapi yang terutama adalah kebaikannya. Ingat minggu lalu kita bicara tentang berkat yang nomor satu, berkat sulung itu adalah yang utama adalah kemurahan Tuhan. Jadi bukan makan minum, bukan the fatness of the earth. Itu sudah pasti. Orang tanpa beragama pun sudah akan dihadapkan kepada the fatness of the earth. Tetapi tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa punya hikmat untuk mengelola itu. Kemudian pindah ke ayat versus 2, pindah ke ayat 15. Versus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru yang disebut new creation. Di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, sampai di sini dulu. Jadi kematian Tuhan membuat kita menjadi ciptaan baru. Di dalam kita, di dalam setiap kita ada natural ilahi yang siap memperkaya kita. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan bangsa Israel dari mulai tanah Mesir sampai masuk tanah perjanjian itu gambaran manusia secara umum. Dari mulai ada dalam kuasa gelap masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan anak yang kekasih. Di Mesir mereka tinggal di tanah Goshen, di situ mereka escape by faith. Escape by faith itu artinya oleh iman mereka terlepas dari hal-hal yang tidak baik. Mereka boleh beternak di tanah Goshen karena di tanah Mesir beternak adalah kekejian. Jadi mereka bisa melakukan segala sesuatu dilepaskan oleh iman. Kemudian setelah mereka masuk tanah perbudakan, mereka dikeluarkan oleh Tuhan dengan tangan yang teracung. Di situ terjadinya hari Pascah, pelepasan mereka dari tanah Mesir. Masuk ke padang gurun yang sebetulnya bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan kalimatnya adalah dikatakan aku mengeluarkan kamu dari tanah Mesir untuk memasukkan ke tanah perjanjian. Bukan untuk berputar-putar 40 tahun. Kehendak bebas yang membuat mereka berputar-putar. Tetapi Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Mereka di padang gurun 40 tahun mereka live in faith. Tinggal hidup di dalam iman. Jadi setiap ada iman, setiap ada masalah, iman datang, mereka terlepas. Mereka lapar, ada perkataan Tuhan, di dalam perkataan Tuhan ada iman, mereka terlepas. Mereka masih escape by faith plus live in faith. Kitab Ibrani mengatakan mereka mati di dalam iman. Mereka mati di dalam iman. Mereka hidup di dalam iman, mereka bisa mati di dalam iman. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka live by faith. Mereka dihidupkan oleh iman. Nah hidup oleh iman inilah yang tadi diterangkan oleh Efesus pasal 2. Hidup dalam kelimpahan, bukan sekedar makan minum. Di padang gurun mereka makan minum. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang puas di padang gurun. Jadi misalnya mereka bisa makan, bisa minum, puji Tuhan, Tuhan pelihara saya. Bukan sampai situ hidup kita. Hidup kita ini harus berlimpah. Tuhan ingin menunjukkan kekayaannya. Semua pelakunya adalah Allah yang sama dalam bentuk substansi yang disebut iman. Nah kita akan belajar bagaimana kita merilis atau melepaskan iman ini. Karena hanya oleh iman kita berkenan. Tanpa iman tidak berkenan. Kita buka lukas pasal 17. Satu pelajaran yang menarik mengenai iman. Yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi saya mau kasih note dulu. Bahwa lukas pasal 17 ini Tuhan Yesus belum disalib. Belum disalib, jadi janji yang kita baca di Efesus 2 itu belum tersirat secara jelas di sini. Tapi bagian lain Alkitab menjelaskan cukup detail. Jadi kita baca pelan-pelan. Lukas pasal 17 mengenai iman. Ayat 5 mulai. Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Ini waktu bicara soal pengampunan dosa ya. Tapi ini merempet ke soal iman. Tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Kita lihat tadi iman ini yang menyebabkan umat Tuhan pertama terlepas dari masalah. Kedua menaungi. Yang paling tinggi tingkatannya iman membuat kita hidup. Itu paling tinggi. Kita harus kejar sebenarnya. Jangan sekedar lepas dari iman. Tapi kita harus hidup oleh iman. Nah konteksnya iman ya. Kita sedang bicara iman. Ayat 6. Jawab Tuhan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata. Berarti kan berkata bukan berdoa. Kita tidak anti doa. Tuhan, firman Tuhan katakan berdoa lah dengan tidak putus-putus. Berdoa lah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa, berdoa, berdoa. Harus berdoa ya. Bapak-bapak saudara juga berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Kita memang tidak punya jam doa khusus. Misalnya doa malam, doa pagi. Belum, belum punya. Ya belum bisa. Karena banyak kendala. Karena doa itu bukan sekedar kita datang for the sake of prayer. Oh kita punya tim doa, kita punya. Doa itu yang kita mau, yang kita mau adalah dijawab Tuhan. Jadi sekalipun kita belum bisa kumpul, punya doa pagi, doa malam, doa subuh. Kita berdoa di rumah. Saya akan terus encourage kita berdoa. Kita tidak anti doa. Tapi bicara soal iman, ini lebih tajam lagi dikatakan. Jika kamu punya iman kecil saja sebesar biji sesawi, bukan berdoa. Berkata. Tidak ada doa di sini. Perhatikan ada doa. Tidak ada. Berkata, kepada pohon arah ini terbantunlah engkau dan tertanamlah ke laut. Dan ia akan taat kepadamu, bukan kepada Tuhan. Clear ya ayatnya. Jadi orang yang hidup oleh iman bisa berkata dan apa yang dikatakan itu ditaati oleh objek yang dia katakan. Ini harus dilatih. Saya dan pengurus di sini, Pak Fredrik di sini akan mengajarkan, mengingatkan kita terus ada kuasa yang lebih dasyat dari nuklir di dalam tubuh kita. Yaitu kuasa perkataan. Sampai semuanya di tempat ini, baik yang online maupun yang offline, bisa berkata bahwa perkataanku lebih kuat dari kepalan tanganku. Sudara, memukul orang, bisa mecahin balok, bisa apa, itu belum apa-apa. Sebelum bisa mindahkan gunung persoalan dalam masalah kita, itu belum apa-apa. Kita akan belajar di sini supaya sampai pada titik, sampai pada poin bahwa perkataan kita itu lebih dasyat dari pukulan kita. Kan kepukulan kita tidak boleh mengukul sembarangan, masuk penjara. Kalau berkata-katakan tidak. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, berkata. Bukan berdoa. Jadi kalau kita punya iman, ada saudara kita yang sakit, berkata. Tidak ada di Alkitab Tuhan Yesus berdoa untuk orang sakit, tidak ada. Waktu Tuhan Yesus mengadakan seminar, kurang konsumsi, tidak ada Tuhan Yesus berdoa untuk konsumsi. Memberkati dua roti dan lima ikan. Lima ikan, dua roti. Terbalik, dua roti, lima ikan. Dia berkati dan bermultiplikasi. Jadi doa itu adalah nafas setiap kita, tapi perkataan ini harus dilatih. Kita tidak anti doa, tapi banyak orang Kristen tanpa sadar malas berkata-kata. Kemudian, ingat, konteksnya iman. Kemudian dilanjut ayat tujuh. Kalau di Alkitab dipisahkan perikobnya, tapi ini adalah surat yang satu ditulis oleh Lukas. Seorang tabib, seorang yang teliti dalam menulis. Dia mendokumentasikan semua. Lalu dibilang begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladangnya, mari segera makan. Konteksnya iman. Berarti yang dimaksud hamba di sini adalah iman. Iman itu adalah hamba kita. Sekarang, saya lama sekali tidak mau menghutbahkan ini. Kenapa? Terlalu arogan. Masa Tuhan Yesus hamba kita? Tapi Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan pengertian begini loh. Kalau aku mau mengatakan itu hamba, terus apa hakmu? Kenapa kamu tidak berani mengatakan apa yang iman katakan? Lalu saya tanya, kenapa Tuhan begitu memakai kata yang merendahkan? Siapa yang bilang merendahkan, kata Tuhan? Coba cek bahasa aslinya. Ternyata kata hamba di sini beda dengan kata pegawai. Ada kata hamba yang lain yang dipakai oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 18, kita tidak usah buka. Pada waktu dia dihadapkan ke sidang, dia bilang begini, kalau aku itu bukan dari dunia ini, kalau aku dari dunia, kalau aku itu dari surga. Kalau aku mau melawan, maka hamba-hambaku akan melawan. Nah kata hamba di situ bukan hamba di sini, ini hamba di sini dulos. Kata dulos itu artinya adalah orang yang mendedikasikan dirinya kepada seseorang. Jadi bukan hubungan antara Tuhan dan pelayan, tapi ini lebih kepada hubungan menghamba atau mengikatkan dirinya. Jadi kalau dikatakan siapa seorang hamba yang membajak pengembalakan, ini sedang cerita satu orang, satu figur yang dalam konteks ini adalah iman. Iman itu mendedikasikan dirinya untuk anak-anak Tuhan. Makanya setiap kali firman Tuhan turun, ada iman di situ, iman siap melakukan. Contoh, pegawai Naaman pada waktu dia sakit, dia mendengar kata, celupkan dirimu ke sungai Yorda tujuh kali. Itu kan ada iman di situ. Iman itu siap menyembuhkan Naaman. Dia menghambakan, dia mendedikasikan perkataan Kristus, perkataan Allah lebih tepatnya, untuk menyembuhkan Naaman. Ini gambaran hamba dan Tuhan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hamba di sini bukan merendahkan, hamba di sini adalah figur yang mendedikasikan dirinya untuk yang dilayaninya. Lebih tepat seperti itu. Kemudian, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan makananku, ikat pinggangmu, layani aku sampai selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu kau boleh makan dan minum. Ini lebih berani lagi dikatakan, layani aku, penuhi aku, kuatkan aku, sembuhkan aku. Itu konteks seperti itu. Jangan istirahat dulu. Kita kadang-kadang terhadap iman, kita tuh suka-suka suruh iman istirahat. Misalnya, coba cek diri sendiri, saya juga mengecek diri sendiri, ternyata ini berlaku untuk kita. Seringkali pada saat kita memiliki tantangan, masalah, tak itu penyakit, tak itu kebutuhan, itu kita suruh hamba ini, tanda kutip, untuk istirahat dulu. Kita bilang, saya coba dulu lah cara ini, nanti kalau enggak baru saya berdoa, minta sama Tuhan. Itu adalah sikap bagaimana kita suruh hamba itu atau iman itu istirahat. Iman itu tidak pernah istirahat, saudara. Dia mendedikasikan dirinya untuk kita. Bahkan dikatakan tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau imannya istirahat, ada poin-poin di mana kita tidak berkenan terhadap Allah dari sisi Allah. Di sisi Allah telah berkenan kepada kita. Inilah anak yang kukasihi di dalam Kristus ya. Allah mengatakan kepada kita juga, inilah anak-anak yang kukasihi, kepada anak-anak inilah aku berkenan. Asal imannya kontinu. Tapi kalau kita suruh istirahat, kita bilang, enggak lah sekarang enggak iman-imanan dulu, ini masalahnya serius. Jadi masalah ini harus diselesaikan secara hukum dan secara adat, secara kekeluargaan. Imannya suruh istirahat. Nah itu yang bahaya. Itu yang di Tuhan Yesus bilang, jangan. Harusnya iman itu yang menghidupi, memberi kita hikmat dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal. Baru kita katakan kita orang benar hidup oleh iman. Jadi iman menghamba. Kemudian ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Nah ini juga kata-kata yang saya renungkan. Masa kita enggak berterima kasih sama Tuhan? Yang dimaksud di sini, kalau orang berterima kasih itu biasanya udah makasih stop gitu ya. Tuhan ingin kita lebih, bukan hanya dipenuhi, bukan hanya escape, tapi kita disuplai oleh hamba ini terus sampai akhirnya melipa ucapan syukur. Nah sekarang ini iman terhadap kita. Sekarang dibalik oleh Tuhan Yesus. Ayat 10. Demikian juga lah kamu. Sekarang dibalik. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba, apa sih tugas kita? Balik ke ayat atas tadi dikatakan, Engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, berkata, itu tugas kita. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, itu tugas kita. Kalau sudah melakukan tugas, bagian lain kitab rumah katakan kita berhutang bukan kepada daging tetapi kepada roh. Jadi berkata-kata, memperhatikan roh, memperhatikan iman. Nah setelah kita melakukan tugas kita, Hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba. Sekarang dibalik kita yang menjadi hamba. Bukan kacung atau pelayan. Tetapi kita mendedikasikan diri kita kepada iman. Iman mendedikasikan diri kita kepada kita. Kita mendedikasikan diri kita kepada iman. Setelah itu, setelah kita lakukan apa yang iman katakan, apa yang iman perintah, Sudah tahu dalam perjanjian baru ada seribu lebih perintah alam. Kalau kita lakukan berarti kita menghamba kepada iman itu. Setelah kita lakukan, katakan kami hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi sampai melakukan apa yang iman suruh, itu masih di proses, masih di tahap hamba-hamba yang tak berguna. Ini masih padang gurun. Untuk kita perjanjian baru, lebih dari sini. Yohanes 15, ayat 15, kita buka. Yohanes 15, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia hanya perintah sporadis. Diperintahkan ini, ucapkan, itu baru melakukan. Aku sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan kami hamba tidak berguna. Kita tetap tidak akan berguna dalam kerajaan Allah, hanya sebatas disembuhkan, diperkaya, diselamatkan. Belum. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku. Jadi kalau Yesus dengar segala sesuatu itu unlimited, itulah yang ingin diajarkan kepada kita, supaya kita masuk dalam kekayaan yang diperintahkan. Jadi jangan cepat, maksud saya begini, jangan terlalu cepat, seperti kebanyakan anak-anak Tuhan, terlalu cepat, puas, hanya escape by faith. Kalau kita ada masalah, ada sakit, ada kekurangan, kita mendapatkan firman, lalu kita mengucapkan, kita dapatkan, itu kita masih sebatas melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita masih dalam taraf, kami hamba-hamba tak berguna. Karena kami hanya melakukan apa yang kamu lakukan, maka kami sembuh. Kami hanya melakukan apa yang kamu lakukan, maka kami bercukupan. Ini kami dibayar, atau segala macam. Tuhan ingin kita lebih dari itu. Efesus 2 katakan berlimpah. Kita buka sekarang 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, bagaimana kita menyucikan diri dari hal-hal jahat? Tuhan Yesus katakan, aku menguduskan mereka oleh firmanmu, firmanmu adalah kebenaran. Jadi semakin kita penuh dengan firman, semakin kita menyucikan diri dari jahat. Jadi kita penuh dengan firman bukan pada saat kita punya masalah, tetapi setiap saat kita penuh dengan firman. Artinya penuh dengan firman itu begini, kita tidak kasih kesempatan, iman yang sudah mendedikasikan dirinya kepada kita, untuk istirahat. Kita baca terus, kita dengar firman, buka Youtube, baca lagi, dengar firman Tuhan, ada masalah, ucapkan. Ada saudara kita sakit, doakan. Bukan doakan, perintahkan menjadi sembuh. Ada masalah keuangan, ucapkan apa yang harus kita ucapkan. Tidak usah tanya Tuhan, Tuhan, ini ada masalah, saudaraku sakit. Apakah saya harus menyembuhkan? Tuhan akan tanya, menurut kamu bagaimana? Tuhan, Tuhan, aku ada masalah keuangan, apakah aku harus berdoa untuk Tuhan atau aku buka usaha dulu? Tuhan akan bilang, menurut kamu bagaimana? Kalau kita penuh dengan iman dan iman tidak bersirahat, kita akan bertindak. Ini kan lucunya begini, pada waktu kita belum ikut Tuhan, kita berbuat sesuka-suka kita, kita tidak, bukan kalau Tuhan bilang begini, sebelum kamu ada di dalam aku, kamu anak bapamu, anak iblis. Kalau kita berbuat kejahatan, kita tidak pernah tanya, bapak kita iblis, iblis, hari ini saya pukul, jangan orang itu. Iblis, hari ini saya tilep uang atau menipu orang. Tidak ada penjahat seperti itu, dia lakukan apa yang menjadi naturalnya dan iblis memberkati. Sekarang kita jadi anak Tuhan, kita kebanyakan nanya, Tuhan, kau mau aku sembuh atau tidak? Menurut kamu bagaimana anakku? Tuhan, kau ingin aku berkelipan atau tidak? Menurut kamu, aku main-main di kayu salip, salip-salipan atau mati-matian atau mati beneran. Aku lakukan semua itu untuk kamu. Sekarang kan kita banyak pengajaran yang mengatakan, kalau kita sakit, sudah lah. Doakan yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik. Nah orang kayak gini tidak tahu apa yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan, kita sembuh. Kalau kita ada masalah, terlibat masalah apapun, keuangan lah, masalah, masalah, apa namanya, hubungan pribadi, itu kan banyak orang mengajarkan, berdoa lah, Tuhan tahu yang terbaik. Sudah langsung tunjuk, berarti kamu tidak tahu yang terbaik. Yang terbaik adalah kita lepas dari masalah. Iman itu selalu melepaskan. Makanya dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, artinya menyerap firman, semakin menguduskan, tidak usah khawatir sama etitude karakter jelek kita, tidak usah khawatir, tidak usah diperhatikan. Semakin kita menyucikan diri, semakin etitude itu terkikis. Jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan etitude. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di sini kita tidak bisa lagi mengatakan, aku hamba yang tidak berguna. Tidak sempat ngomong itu. Tadi Tuhan Yesus ajarkan, kalau sudah melakukan, katakan aku ini hamba yang tak berguna. Tak berguna karena Yesus belum mati di kayu salib. Tapi setelah dia mati di kayu salib, kita menjadi ciptaan baru, Tuhan menyediakan dengan maksud supaya kita menikmati semua kekayaan dalam kasih karunia, sucikan diri kita setiap hari dengan firman, dengan khutbah, pilih-pilih juga khutbah, jangan yang menjurumuskan kita ke dalam lembah neraka. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Kan berguna ini jadinya. Betul ya? Tadi Tuhan Yesus katakan, tidak berguna, di sini berguna. Dipakai Tuhannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Atau disediakan untuk good works. Yang dimaksud good works di sini adalah pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa itu? Balik ke Efesus 2. Dengan maksud supaya semua kekayaan, kelimpahan, kemurahan, termasuk materi di dalamnya, dimasukkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan gembalaku, I shall not want. Bagaimana caranya? Kita penuh dengan firman. Kita tidak lagi menjadi hamba yang tidak berguna. Coba kita buka sebentar, di Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 39-40. Dalam konteks apa Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah aku ini bu hamba yang tak berguna. Bukankah dia sudah menjadi pelaku iman? Selama kita masih ada di bawah iman dan tidak menjadi pelaku iman, tidak tekun di dalam firman, ini yang terjadi kepada nabi-nabi akan terjadi kepada kita. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perhatikan ya, iman mereka telah mendedikasikan, saya terjemahkan dalam lukas pasal 17, menjadi hamba, ini kan hamba kan? Memberikan kepada mereka suatu kesaksian. Jadi iman berkata, lalu itu menjadi kesaksian mereka. Iman melayani mereka, tapi mereka tidak pernah memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu iman menghidupi. Karena imannya datang sporadis dari atas. Pada saat mereka ada masalah, iman datang. Tidak ada masalah, iman istirahat. Tidak ada akses ke Tuhan. Kalau mau hidup, lakukan hukum Torah. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu adalah iman, satu belief system, yang menyelamatkan banyak orang, lalu orang ini membentuk tubuh, yang disebut Kristus. Itu adalah karya Tuhan di kayu salib, itulah yang disediakan bagi kita. Kita tinggal menjadi satu tubuh, dipersatukan, tadi sudah dibacakan ayatnya Ephesus, diperdamaikan, yang berseteru, kedua belah pihak, Allah dan umatnya, dipersatukan dalam satu tubuh, dan itulah sebetulnya, yang dinantikan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nabi-nabi perjanjian lama, tidak seperti kita. Mereka tidak tinggal di dalam tubuh Kristus, kita tinggal di dalam tubuh Kristus. Tuhan ingin di dalam tubuh Kristus kita menikmati kekayaan, tapi pilihan ada di kita. Kalau kita cuma sekedar ingin mengambil keselamatan saja, mengambil keselamatan saja, kita hidup terlepas dari masalah oleh iman. Bahasa Inggrisnya lebih lengkap. We escape by faith. Atau kita ada di bawah pengajaran kasih karunia, kita sudah grace katanya, we live in faith. Tapi kita masih bisa lost dalam beberapa hal. Yang sempurna adalah we live by faith. Karena iman itu membuat satu tubuh, membentuk satu tubuh namanya Kristus. Kita tinggal di dalamnya. Nabi-nabi perjanjian lama tidak tinggal di dalamnya. Masih banyak anak-anak Tuhan sekarang yang pola pikirnya. Tubuhnya adalah ciptaan baru, semua gereja, semua anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan sebagai jurus ramadnya, itu adalah Kristus hidup di dalam dia. Tapi belief systemnya belum tentu. Apa yang mereka percaya belum tentu. Saya ketemu beberapa terkan, saya satu pelayan yang sudah 40 tahun melayani. Katakan 42-43 tahun. Kalau ada salah satu teman kita yang sakit, doanya gimana? Tuhan berikan yang terbaik buat dia. Kadang-kadang mau tegur tapi tidak boleh, kita harus sopan. Apalagi kalau orangnya lebih tua. Emang kamu tidak tahu apa yang terbaik? Kalau kamu dekat situ tumpangkan tangan, ucapkan sembuh tidak sembuh bukan urusan kita. Kalau kita sudah melakukan tugas lalu sembuh, katakan aku hamba yang tidak berguna. Jangan langsung bikin kartu nama, aku spesialis kanker, aku spesialis penyakit jantung, aku spesialis mendoakan pabrik baru. Kan kayak gitu kan sekarang. Karena waktu mereka berdoa dijawab Tuhan, mereka akan katakan, hmm doa saya. Bukan. Itu bukan karena kita. Semua karena kasih, karena kasih, karena anugerah. Dan Tuhan tidak puas kita sampai di situ. Tuhan ingin kita menikmati kelimpahannya, hidupnya, firmannya, berlimpah-limpah, menikmati kekayaannya. Sampai pada saat kita berkata, Tuhan gembalaku, I shall not want. Ada kebutuhan apa? Keluarga sakit tinggal doakan. Sekarang ini saudara, banyak orang yang degradasi imannya sampai kepada taraf, persekutuan saja, tidak sampai pada kuasa. Contoh ya, pemuritan ya. Saya berani ucapkan ini karena orang yang saya ikuti yang sudah senior dan memuridkan ribuan, jutaan orang, dia berkata begini, banyak sekali pemuritan dari dalam gereja ini hanya sampai taraf makan-makan. Tea time. Jadi kalau satu orang memuridkan 10 misalnya, atau memuridkan 4, mereka yang mereka bentuk adalah formatnya. Makan bersama, keluar bersama, tea time bersama, tea time sore-sore ya. Itu mereka katakan, pemuritan kami jalan. Jarang sekali, jarang sekali orang yang mengedepankan spesifikasi murid. Murid adalah orang yang di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, di dalam dia hanyalah organisasi, urusan sinode, itu bukan murid. Bukan murid. Apalagi di dalam dia adalah bisnis, 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 bukan murid. Murid adalah orang yang ada di dalam pengajaran, iman, dan di dalamnya juga iman kuat. Itu murid. Itu spesifikasi yang tinggi. Dan hanya bisa dicapai dengan keberanian. Keberanian bicara soal iman. Paulus itu pada saat di Atena, dia bisa kumpul, mengumpulkan orang di Arefagus. Bisa ngobrol soal iman. Tapi setelah dia bicara soal iman, bukan soal ngumpul-ngumpul saja, mungkin ada makan-makan di situ. Bukan soal ngumpul. Waktunya dia bicara soal iman, itu terpecah dua. Selalu seperti itu. Pada waktu dia di Roma, dia kumpulkan orang Yahudi, semua datang ke rumah kontrakannya. Semua bisa kumpul-kumpul. Tapi waktu dia bicara ke pewahyuan iman yang menghidupkan, itu terbelah dua. Selalu seperti itu. Nah sekarang orang menjaga supaya tidak terbelah, berhati-hati berbicara. Imannya tidak berani dia ucapkan. Takut nanti ada yang tersinggung. Jadi Tuhan ingin kita menjadi pelaku. Apa yang iman katakan, lakukan. Bukan cari musuh, bukan. Kita lakukan. Itu pun setelah iman terjadi, kita hanya bilang, aku hamba yang tidak ada gunanya. Terus kapan aku ada gunanya? Ketika kita masuk ke dalam kekayaan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, mengisi terus. Jangan suruh istirahat itu iman. Jangan suruh istirahat. Maka kita dipandang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang mulia. Disitulah setiap kali kita bicara, maka potensi yang mendengarkan, yang setuju dengan kita itu akan banyak. Dan mereka yang tidak setuju, mereka akan tanggung akibatnya. Karena Yesus sudah katakan, barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Barang siapa menerima kamu, dia menerima aku. Jadi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Kita harus mulai dari sini. Jangan takut beritakan firman. Jangan takut dicelak. Karena kalau kita betul-betul memberitakan apa yang Alkitab katakan, kita ditolak, tidak ada masalah. Bukan kita yang ditolak. Allah yang ditolak. Sebegitu berdedikasinya Tuhan sama kita sampai dia katakan, kalau ada orang menolak kamu, dia menolak aku. Masakan kita tidak berani lagi mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu, katakan aku hamba yang tak berguna. Jadi yang Tuhan ajar di kitab Lukas adalah saling mendedikasikan diri. Setelah Yesus bangkit, Tuhan ingin kita penuh oleh iman. Kaya. Supaya Tuhan lebih leluasa lagi. Semakin Kristus muncul di dalam kita, semakin mudah Tuhan melakukan pekerjaan ajaib di dalam kita. Dari sisi Tuhan, dia mencurahkan firmannya tidak terbatas. Tapi di sisi kita, tanpa sadar kita sering pasang sikring. Pembatas. Kalau di rumah kita cuma 2200 watt, kita pakai power lebih dari situ, kita bilang ngejebret, jatuh, mati. Sama dengan dari Tuhan. Dari Tuhan tidak ada batas. Yohanes katakan, Tuhan mencurahkan firmannya tidak terbatas. Hidupnya, muzizatnya tidak terbatas. Tapi sekali kita ada di bawah pengajaran yang terlalu banyak sikring, terutama ini kalau lagi sakit, itu masalah sekarang sakit penyakit. Anak Tuhan itu banyak yang terlalu takut minta sama Tuhan. Beraninya bilang, ya yang terbaik Tuhan tahulah. Sementara orang dunia, itu sudah punya tekad tahun 2040, tingkat kematian itu akan berkurang. Dan umur manusia akan semakin panjang. Karena kemajuan teknologi di bidang kesehatan, di bidang obat-obatan. Manusia akan semakin panjang umur. Terus kita di gereja diajari terima apa adanya. Kalau Tuhan berhendak kau umur pendek, umur pendeklah kau. Jangan mau, saudara. Lawan. Itu harus dilatih. Harus dilatih. Semua, saya ingin ajak kita semua untuk hidup dalam kekayaan, kelimpahan yang sudah disediakan. Tidak ada cara lain, kecuali berlimpah dalam firman. Dedikasikan diri kita kepada iman, karena iman sudah mendedikasikan dirinya kepada kita. Dan jangan berhenti sampai di situ. Kuduskan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan kelimpahan firman. Amin. Selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati.